Halo, selamat datang kembali bersama saya dan F30 dan kami berada di sini musik 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 oke guys, jadi ini si project F30 udah beres lagi dipoles-poles, finishing sebelum diambil sama owner nya jadi gue recap dulu Pertama yang udah kita pasang, ada lips depan fully custom nih Jadi, member depannya akhirnya gak diganti M-TEC Tapi, kita bikin custom lips gitu, jadi buat nemenin gondrongnya belakang gitu Jadi, ini depan udah lebih berisi dan ya jadi beda sih, keren juga gitu Oke, terus ke samping, ini ada side skirt juga Side skirt splitter lagi, kita bikin ada sedikit munduk lagi di samping belakangnya Jadi, nemenin depan, dan kita cat, kita mulus untuk menemani si spionnya Jadi, udah keren banget, dan ini body kita semua full polis lagi Supaya mulus lagi kayak baru, udah keren banget Tinggal nanti dactyl carbon, belum dipasang, ada dactyl carbon nanti di belakang Di mana ya? Nanti dipasang, ini ada dactyl carbon di sini Dan ini bumper belakang lagi kita tatas Ini yang full custom dari kita nih, bumper belakangnya Bisa dilihat, ini untuk diffusernya carbon Buat nemenin dactylnya carbon juga nanti dipasang Terus, knalpot juga udah dipasang nih Penasaran denger suaranya on off-nya? Yuk, kita dengerin Oke, bentar ya 5 menit PEMBICARA 1 jadi ini suara off nya guys, ini suara off, sekarang gua on-in oke jadi ini sistemnya pake remote, remote kayak gini, ini pake remote kayak gini nih, open close, dia cuma 2 tombol doang, open sama close, dia ga ada auto nya dan untuk di mobilnya ga ada potong-potong sama sekali kabel, karena dia nyoloknya ke lighter, buat sih kenopotnya, jadi ini aman banget, dan ini overall udah selesai, tinggal kita tunggu mata kucingnya belum dateng disini harus ada mata kucing panjang, ini belum dateng, jadi sementara dibikin polos dulu, atau mungkin nanti kalo emang ga pas, kita mau bikin bolong aja disitu, jadi emang beda dikit dan yang gua suka ini disusernya udah kita bikin yang ada sirip-siripnya, jadi keren banget nih, jadi ini salah satu saran modifikasi juga buat kalian karena lagi nyari bumper plastik M3, Mtech tuh lagi mahal banget, jadi kita bikin fiber, dan buat kalian yang mau, bisa bikin di kita juga jadinya dan ini semua, si sensor parkir, aktif ya, ga ganggu sama sekali, dan itu semua nyala, jadi udah kayak original nya sama bener-bener, gitu so, next nya mungkin tinggal pelok nih, pelok sih gua saranin sebenernya kayak ZT40, C28, jadi Euro-JDM gitu, kalo ga sekalian main-main BBS gitu ya, BBS-CHR gitu, kayak keren banget ya pagi ini udah rangpel gitu, sama ini tinggal dilepas nih, gua ga suka beginian, buat di BMW kayaknya kurang cocok ya, tuh lepas, pake frameless plate gitu, kayak lebih bagus terus, terus ini kelompotnya tinggal kita bersih-bersihin, dan ini yang gua bilang guys, ini lagi di amplas, ini namanya proses wet sanding iya 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 iya, jadi buff and cut semua nih, pertamanya digosok dulu nih, pake amplas 2000 dulu, abis itu naik ke 5000, terus dipoles jadi kita mau menyamakan si kulit jeruknya, jadi kulit jeruk biasanya emang lebih dikasarin, jadi itu by proses sanding, kita bisa sama dan ini warnanya ga ada belang song sekali ya, bisa diliat, ini jadi putihnya ini dia, gua bingung main nama putihnya apa, cuman setau gua kalo BMW jaman dulu namanya Alpine White deh, jadi dia putihnya ada kuningnya dikit, jadi ini kita udah samain, ini pertis, puji Tuhan udah sama banget, jadi udah keren terus ini karpon juga dari kita semua, udah bagus banget, udah mulus, tinggal dipoles lagi, sekali lagi, ini gua bikin ada sirip nih, kayak gini dan ini kelapotnya modelnya quad, quad exhaust, jadi ini 1,2,3,4 ya on off nya dia ke tabung dan ga tabung, jadi kalo dia on, itu dia di straight pipe, dan off itu dia lewat tabung, jadi makanya kalo diliat di ini, ownernya tadinya ini kan kelapotnya second ya, jarang di off nih, jadi yang kelapot dari tabungnya masih bersih tapi kelapot yang straightnya, hitam gitu, jadi keliatan nih anaknya suka ugal, gitu guys, jadi udah semua, kalo untuk interior mobilnya standar belum diapa-apain, tapi ya interior pun sebenernya 30, banyak yang bisa dirubah ya, gitu oke, jadi balik lagi ke depan, mungkin nextnya, ini, grill, kalo emang sayang, aslinya di cat, bisa kita ganti, ada yang jual warna hitam, yang double slot juga ini ya, jadi lebih bagus, terus plat nomor, ya bagusnya di delete ya ga pake plat nomor lagi, jadi keren banget, terus kalo atap sih, saran gua, kalo emangnya udah begini, yaudah ga usah di hitam-hitamin gitu udah biarin putih aja, lebih clean, walaupun memang jadi keliatan 320 nya gitu ya, ga ada sunroof, tapi daripada di hitam-hitamin, mobilnya jadi kurang clean, kalo atap gua, soalnya emang mau di carbon gitu sekalian deh, tapi kalo ngeliat sekarang nih, mobilnya udah clean banget, mungkin karena keliatan kurang oke-nya karena pelek doang nih jadi buat kalian, yang jual-jual pelek PM-nya boleh, komparin-komparin, gua sih antara BBS CHR, kalo nggak, bajutnya lebih ya ke race ya gitu, jadi, ini salah satu, saran modifikasi juga lah, ini biar nggak, nggak terlalu kayak M3 wannabe banget, nggak, tapi nggak dapetnya M performance, ini salah satu pilihan buat kalian, eh, pilihan yang lebih budget friendly gitu ya, bikin lips aja, jadi sebenernya kalo BAMPER-nya sendiri sih, gua udah suka, BAMPER-nya 30 standar tuh, nah makanya dikasih lips kayak begini aja udah, keren banget, dan ini dibikin hitam gloss banyak temen nih, ini hitam gloss, ini hitam gloss, kita temukan hitam gloss, jadi makanya ini gua pikir kalo ini masih chrome kurang ya, menurut kalian gimana, boleh komennya di bawah, jadi kayaknya grillnya nih harus diganti sekalian dari double slot, dan dibikin hitam gitu hitam gloss, nah kalian boleh komen di bawah bagi kalian gimana ya, atau carbon sekalian juga bagus, dan ke mesin juga ganti yang M3 kita ada tondoknya gitu, ada bolong disini kecil, 2 biji kanan kiri gitu, ya, keren banget ya, tapi ya, overall kalo kalian masih first time banget, jangan kalo yang lain-lain dulu selain body kit, knalpot, dan pelek gitu, itu udah wajib banget lo mau di mobil body kit, pelek, knalpot, pun paling penting lagi sebenernya pelek sama knalpot ya, sama suspensi alias dicaperin gitu ya, jadi body kit menyusul gak apa-apa, tapi emang ini karena dengan begini, mobilnya walaupun peleknya standar, udah berubah total gitu, jadi tinggal ganti pelek doang, sebelum dicaperin udah kebantu ground clearance-nya gak terlalu tinggi, karena udah ada body kit jadi gak usah dicaperin, kalo takut mengganggu kenyamanan bisa ya, atau mungkin ganti, cukup pake lowering kit aja gitu, sport kit ya jadi ini udah bagus banget, cukup turun 2 jari sebenernya udah bagus nih, karena ini lowongnya gak terlalu jauh kecuali mau pake 19, ban tipis, ya itu harus lebih banyak lagi kalo mau meaty ya, tapi ini feeling gue sih pake eibah ini udah cukup, nanti tinggal ganti pelek, seibah, udah deh, kalo gak pake rotifom RISR, kalo gak yang CVT gitu juga udah keren banget jadi ya, overall mobilnya udah selesai di kita, tinggal orangnya ganti pelek aja, kalo di kita tinggal nunggu poles, pasang dark cell carbon that's it, beres gitu mobilnya menurut kalian gimana? cocokan ganti body kit depan atau pake lips segini doang biar beda gitu ya dan model lipsnya gimana? kalo kalian punya bumper atau punya F30, bumpernya gak mau ganti ke M-TEC gitu ya, males ngurus-ngurusnya bisa banget nih, lipsnya dipasangin begini, langsung clean banget mobilnya, berubah total dan ground clearance nya kebantu nih, turun sekitar 3 jari-an jadinya ya udah, cukup banget membantu ground clearance gitu, 3 jari, 2 jari tuh udah bermanfaat banget, apalagi mobilnya nanti udah di slow ringkit gitu guys, oke, jadi buat kalian yang kepo-kepo, ini project dari Beamer atau Earth Premium, kalian boleh cek aja Instagram ya cek semua tujuan Instagram kita juga, jangan lupa, jangan lupa juga like, comment, dan subscribe dan Earth Industry Shopee, jangan lupa di check guys oke, jadi Beamer udah beres, kenal potnya udah bisa on off, bisa masuk gang tanpa dilemparin body kit aja juga udah ngebantu, looknya udah keren banget, tinggal ganti pelok so, ditunggu aja nanti next update nya, yang pasti nih anak gak berhenti disini tungguin aja, jadi thank you for watching, and be the best on Earth, see you guys, dadah! sub indo by broth3rmax